Intro Anda kembali di Buletin Ainews pagi Pemirsa Tim Gabungan Arkeolog Badan Pelestarian Cagar Budaya Trawulan, Jawa Timur berhasil menemukan bangkai yang diduga kapal Van der Wijk milik kolonial Belanda yang terkenal melalui novel Buya Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk Kapal ini karam pada tahun 1936 di perairan Lamongan, Jawa Timur Inilah salah satu upaya eksplorasi yang dilakukan oleh tim gabungan arkeolog dari Badan Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur dengan melakukan penyelaman di titik koordinat ditemukannya bangkai yang diduga kapal Van der Wijk di perairan Laut Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tim arkeolog berhasil mendokumentasikan foto maupun video di dalam laut yang menunjukkan jumlah benda yang diduga merupakan kapal Van der Wijk yang karam sejak tahun 1936 silam Tim gabungan arkeolog BPJP Jawa Timur, Eksplorasi Tim menemukan titik lokasi kapal Van der Wijk sudah sejak lama Namun, karena kondisi perairan yang keruh, upaya eksplorasi pun kembali dilanjutkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan mengatakan Pemkap Lamongan terus mendukung upaya eksplorasi yang dilakukan tim gabungan Pemkap Lamongan akan melakukan pola kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan TNI AL Menurut Siti, jika kapal benar-benar berhasil diangkat akan dijadikan kawasan pariwisata sejarah dengan melakukan penataan sehingga bisa dijadikan rujukan para wisatawan untuk berkunjung Dari Lamongan, Abdul Wahid, INews, melaporkan